Go Healthy, Go Go, Go Healthy, Go Go Mau hidup sehat, dimulai dari sini Setiap hari kami menyapa Anda di rumah Memberikan edukasi dan solusi Ayo saksikan dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat, penuh semangat Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat Hidup adalah pilihan Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan Atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan Atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang Atau hanya menghabiskan waktu diranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan Jaga kesehatan dari sekarang Mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan memang tidak mudah Tetapi kita harus tetap punya pola pikir skala prioritas Pemirsa melihat video barusan, Anda pilih yang mana? Menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu diranjang? Kami kembali lagi untuk Anda Di program Go Healthy Cara tepat hidup sehat Dan di samping saya sudah ada seorang narasumber Yang mewakili Anda, masyarakat Indonesia Mas Mubarok Mas Mumu, selamat datang di Go Healthy Selamat datang, Pak Senang, senang Alhamdulillah Bisa punya Mas di sini, silahkan Aduh, terima kasih banyak waktunya Anak muda satu ini Berapa putranya? Ada dua Putra atau putri? Dua, sepasang Sepasang Laki-laki sama perempuan Usia mereka? Yang paling besar, 6 tahun TK Masuk TK Yang paling kecil, 2 tahun Melihat kondisi keluargamu sekarang Dengan anak yang masih kecil-kecil itu Mas Mumu memilih kehidupan yang mana? Dari video barusan Yang sebelah kiri Atau yang sebelah kanan? Sebelah kiri Sebelah kiri itu tadi yang Bugar, aktif, produktif Yang kanan itu menyerah pada keadaan Iya Maunya milih yang kiri Yang kiri Kenapa kepikirannya yang situ ya? Karena kesehatan itu mahal Ada di sebelahnya Mas Mumu Ada Mbak Rita Di sebelahnya juga ada Mbak Preti Hai semua Halo, salam sehat Salam sehat Ini praktisi kesehatan Nanti yang akan jadi teman diskusinya Mas Mumu Mari pemirsa kita kenal Kang Mumu Atau nama aslinya Mubarok Lewat video berikut ini Mubarok Saat pundak sakit banget Berat Kelopak mata Sakit sama Sayu mata itu Kalau kedip itu sakit Ia pun sempat merasa kesal Mengapa di usianya yang masih terbilang muda ini Dirinya sudah mengeluhkan sejumlah penyakit Namun ia sadar Dulu pula hidupnya memang kurang sehat Khawatir yang saya takutkan Satu masih muda Anak-anak masih kecil Yang ditakutan saya itu satu Stroke sama serangan jantung Oleh karena itu Mubarok pun memutuskan untuk memperbaiki pola hidupnya Menjadi lebih sehat Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser Dan Alhamdulillah Selama berjalannya waktu Saya memakai teknologi laser Kolesterol Alhamdulillah sekarang sudah normal Di bawah 200 196 Tekanan darah 120 per 70 Asam urat 5,5 Sama gula 180 Sekarang Alhamdulillah sudah normal Kembali Terima kasih Teknologi laser Sadar bahwa kesehatannya berharga Dan memang harus Berubah Secara pola hidup Pola pikir Termasuk juga mengambil langkah Dengan menggunakan teknologi laser Itulah yang membuat Kang Mumu Kami undang kemari Untuk cerita Tapi sebelum beliau cerita Kami mau ajak main Beliau Benar atau salah Pemirsa tentu sudah familiar dengan permainan ini Ada sebuah pernyataan Kang Mumu Saya minta pendapat Akang Menurut Akang ini Benar atau salah Kolesterol tinggi Dapat dialami pada usia muda Benar Dulu saya berpikirnya Mau makan apa aja Masih muda Insya Allah Gak bakal kenapa-kenapa Ternyata setelah Hari ke hari Minggu ke minggu Bulan ke bulan Akhirnya saya Merasa Pusing Merasa pusing Di bagian pundak belakang Akhirnya saya ke Dokter Ya Ke dokter umum Nah Disitu Saya dokter umum Cek Darah Kolesterol Asam urat Dan gula Dan ternyata kolesterol Dan ternyata kolesterol Yang dialami saya itu Sangat tinggi 276 Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Masih muda Masih muda Dari usia 23 tahun Ya sudah Katanya sih Kolesterol tinggi ini Dialami dia waktu 23 tahun Saya pengen tahu kebenarannya Praktisi kesehatan Jadi jawaban dari Pak Mumu Sudah tepat Bahwa pernyataan ini Merupakan pernyataan yang benar Banyak orang yang beranggapan Bahwa kolesterol tinggi ini Hanya dialami oleh para lansia Padahal kolesterol tinggi ini Tidak memandang usia Anak muda pun dapat mengalami kolesterol tinggi Contohnya yang dialami oleh Pak Mumu Terkena kolesterol tinggi di usia 23 tahun Dan sebagian besar juga dialami Karena gaya hidup yang tidak sehat Contohnya Pola makan yang sifatnya sembarangan Dan tidak tepat Merokok Begadang Stress Dan terakhir adalah Gaya hidup yang tidak sehat Seperti Sedentary lifestyle Artinya adalah Gaya hidup kurang bergerak Jadi mageran Karena kurang bergerak Bisa memicu Pembakaran tubuh Mengalami penurunan Masalahnya Kolesterol tinggi Ya Dialami oleh anak muda Otomatis akan meningkatkan Resiko komplikasi juga Di usia yang masih muda Kolesterol tinggi Bisa memicu Terjadinya penyempitan Pembulu darah Oleh sebab itu Ya disini saya mengingatkan Untuk Anda pemirsa di rumah Tidak memandang usia berapapun Profesi apapun Ingat Lakukan gaya hidup sehat Cek kesehatan secara rutin Dan upayakan Kondalikan kolesterol dengan baik Pernyataan yang bilang bahwa Kolesterol tinggi Dapat dialami pada usia muda Adalah pernyataan yang Benar Sekarang sudah pakai teknologi laser Alhamdulillah Pengen tahu dong Manfaat apa yang diterima Alhamdulillah Dari berjalannya waktu Dari minggu ke minggu Bulan ke bulan Selama satu tahun Perubahan drastis Itu yang nyeri-nyeri di belakang Tadinya kan ada keluhan Di pundak Di pundak Gimana Alhamdulillah Setelah memakai teknologi laser Pundak gak ada merasa nyeri lagi Tidur nyenyak Badan bugar Emang sebelumnya gak nyenyak tidurnya sebelum pakai laser Sebelumnya Tidak nyenyak Tetapi hasil pengukurannya bagaimana Kadar kolesterolnya berapa Dulunya berapa Sekarangnya berapa Sekarang Alhamdulillah normal 192 Terakhir Sebelumnya kan tadi sempat dibilangin 276 276 Oke asam uratnya terakhir Asam urat terakhir 5,5 Sebelumnya Sebelumnya 7 7,5 8 Oke kalau tensi selama ini bagaimana Alhamdulillah normal Akan ingat Kamu bu kalau di keluarga itu ada Turunan-turunan sakit tertentu gak Adanya darah tinggi Oh hipertensi Itu membuat beliau harus ekstra waspada ya Betul Mbak Rita sama Mbak Preti Emang pola hidupnya waktu itu kayak gimana Pola hidupnya makan sembarangan Namanya masih muda Mau makan udang Makan sate kambing Diajar makan durek Jumlahnya banyak gitu ya Gak dibatasin Enggak Misalkan ke malam ini Makan sate kambing Besoknya makan udang Besoknya lagi Sop kaki kambing Dan porsinya banyak Satu porsi biasa Tapi berulang-ulang Berulang-ulang Hampir setiap hari Dan itu makannya jam malam Ditambah lagi tadi Berolahraga jarang Jarang-jarang Merokok juga Merokok paling banyak Tidurnya gimana? Tidurnya Tiga jam Sampai empat jam Komplit Komplit Ya gak heran Kalau kolesterolnya tinggi Terus menderita apa Ketika kolesterolnya sedang tinggi? Penasaran? Ini merasa Ini berat banget Kita kalau berdiri itu Seloyongan Tapi pemirsa yang ingin saya sampaikan adalah Apa yang terjadi pada Pak Mumu Dengan kolesterol yang sangat tinggi Pada usia muda Itu menggambarkan Darahnya Pak Mumu itu Tidak normal lagi Darahnya sudah kental Mari kita lihat pemirsa Perbedaan antara darah kental Dan darah normal Seperti berikut ini Kalau darah normal Yang di sebelah kiri Kita bisa melihat Kepingan-kepingannya Tidak lengket satu sama lain Yang darah normal di kiri Dan itu berjalan lancar ya Membawa Aliran untuk oksigen Dan kemudian juga Zat-zat gizi Tetapi ketika Banyak kolesterol di dalam darah Ditambah juga dengan Zat-zat lainnya Maka darah itu Akan menjadi kental Banyak partikel yang dia bawa Darah itu lengket Satu sama lain Lalu ketika darah itu Lengket satu sama lain Sudah jelas Sirkulasinya tidak lancar Apa bahayanya? Bahayanya adalah Oksigen Zat gizi Tidak sampai ke seluruh sel kita Terutama sel di otak Di kaki Di saraf Itu yang kemudian Menimbulkan keluhan Yang tidak nyaman Nah syukurnya Pak Mumu sudah Menggunakan teknologi laser Sehingga kemudian Darah itu sudah Kemulai kembali Berkualitas Darah itu sudah Mulai trombus-trombusnya Itu dipecah Nah pemirsa Dampak dari darah kental tadi Itu bisa terjadi Sumbatan atau Trombus ya kita sebutnya Nah kita bisa lihat Gambar berikut ini Ini adalah trombus Di dalam Pembuluh darah kita Kalau ini jumlahnya Banyak Dia akan bisa Menyumbat pembuluh darah Dan kemudian Bisa menghambat Aliran darah tadi Dampaknya apa? Dampaknya bisa terjadi Gagal jantung Bisa juga kemudian Stroke Dan bisa juga Kemudian gagal Ginjal Kalau terjadi trombus itu Nah dengan menggunakan Teknologi laser Tiga sinar terapinya Itu akan memecah trombus Dan kemudian Menguraikannya Kedalam sirkulasi darah Sehingga Darah akan mengalir Dengan lancar Oksigen Dan zat gizi Bisa sampai Keseluruh sel tubuh kita Oleh karena itulah Pemirsa Yang memiliki masalah Yang sama dengan Pak Mumu Yang kolesterolnya Sudah tinggi Atau yang mempunyai Risiko untuk kolesterol tinggi Lakukan gaya hidup sehat Dan gunakan Teknologi laser Secara teratur Nah teknologi laser Yang digunakan oleh Pak Mumu Ini digunakan pada area Pergelangan tangan Seperti ilustrasi berikut Dimana nantinya Laser merah Sinar biru Dan sinar kuning Akan menyinari Dua pembuluh darah utama Dan juga titik-titik Akupuntur Serta ada Ekstensi yang dimasukkan Kedalam rongga hidung Yang kita sebut dengan Intranasal Nah nantinya Titik akupuntur Yang ada di pergelangan Tahan kita Ini akan terstimulus Dengan baik Dan bermanfaat Untuk menjaga Kesehatan jantung Dan juga paru-paru Dimana pada pergelangan tangan kita Ada titik PC6 PC7 Itu adalah untuk Organ sekitar jantung Lalu ada HT4 Sampai HT7 Itu adalah untuk Kesehatan jantung itu sendiri Dan ada LU7 8 9 Itu adalah untuk Kesehatan paru-paru Terlebih lagi Perlu kita pahami Bahwa pada orang Dengan kolesterol tinggi Ini yang ditakutkan Adalah sumbatan Pada pembuluh darah Oleh sebab itu Upaya dalam meningkatkan Kualitas darah Dan pembuluh darah Ini harus dilakukan Terus menerus Nah Anda bisa berupaya Dengan menggunakan teknologi laser Jadi pemirsa Teknologi laser yang disebut Dokter laser atau Accu laser ini Punya 14 titik Sinar terapi Yang terdiri dari 10 laser merah 2 sinar kuning Dan 2 sinar biru Jumlah dan posisi Dari titik-titik tersebut Telah disesuaikan Sedemikian rupa Sehingga menyentuh Titik akupuntur Sebagaimana yang tadi Dijelaskan oleh Mbak Preti Dengan tujuan untuk Meningkatkan Kualitas darah Dan pembuluh darah Penggunaan rutin Dokter laser Atau accu laser Mampu bantu Kendalikan diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Asam urat tinggi Sehingga Anda dan saya Punya harapan Untuk terhindar Dari bahaya Penyakit komplikasi Seperti serangan jantung Gagal ginjal Stroke Dan lain sebagainya Pemirsa Kabar baik buat kita semua Produk accu laser Dari Gogo Mall Adalah satu-satunya Alat kesehatan Yang menggunakan Teknologi laser Dan teknologi NMES Yang berada dalam Satu alat Dan sudah dipatenkan Di Indonesia Segera dapatkan Pemirsa Dengan cara menghubungi kami Di nomor yang tertera Di layar kaca Tim call center Dari Gogo Mall Sudah siap Saat ini juga Untuk melayani Anda Pastikan Anda Mendapatkan yang asli Berkualitas Bermanfaat Dan bergaransi Yang hanya ada Di Gogo Mall Ingat teknologi laser Ingat dokter laser Atau accu laser Dari Gogo Mall Segera atasi masalah Kesehatan Anda Dan cegah Komplikasinya Sekarang juga Ayo saksikan Dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat Penuh semangat Go Healthy Didukung oleh Penyakit diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Merenggut kesehatan Dan kebahagiaan Keluargaku Ayah Terkena serangan stroke Karena selama ini Abai dengan hipertensi Kawin Suka dengan yang manis Sampai pada akhirnya Berujung kronis Dan Kak Rian Terkena serangan jantung Akibat kolesterol yang tinggi Kualitas darah dan pembulu darah Menentukan kualitas hidup Gunakan teknologi laser Dengan intensitas rendah Panjang gelombang 650 nanometer Digunakan secara ekstra vaskular Di pergelangan tangan Bermanfaat meningkatkan kualitas darah Dan pembulu darah Sistem peredaran darah meningkat Sirkulasi tubuh menjadi lancar Lengkapi kesehatan keluarga Anda Dengan teknologi laser Dapatkan aku laser Dan dokter laser Hanya di Gogo Mall Ayo saksikan Dan ikuti kami Untuk hidup lebih sehat Penuh semangat Go healthy Kang Saya mau bahas lagi Mengenai pola makan Akang waktu itu Kok bisa-bisanya Kang ya Kepikiran Ya oke lah Pengaruh orang kan Apa-apa masih muda Tapi kan biasanya gini Gak apa-apa Makan aja masih muda Yang penting Olahraga Gerak Makan jangan dikurangin Latihan yang ditambah Tapi kan Makan gak olahraga Masalahnya begitu Olahraga sekali-kali Dan olahraga juga tidak bisa Menggantikan makan yang terlalu berlebihan Juga gak bisa Memang kewajiban mengatur pola makan Kewajiban juga melakukan olahraga Jadi semua pola yang tadi disebutkan kita bahas ini kan kolektif ya Betul Harus seimbang Tapi aku tahu Resikonya Makan berlebihan yang mengandung kolesterol Karena kami menganggapnya masih muda Sekali lagi Oke Sekali lagi demikian Padahal Kang Umu tahu gak Proses penyempitan pembuluh darah itu memang sudah dimulai sejak dini Jadi dari studi itu sudah dikatakan adanya lapisan lemak pada pembuluh darah itu dari usia belasan tahun Dari remaja Awalnya dia masih membentuk lapisan lemak Lama-kelamaan Dia masuk ke dalam dini pembuluh darah Mengakibatkan penyempitan pembuluh darah Kalau tidak dikendalikan juga Lama-lama Jadi sembatan Tinggal milih pemirsa di rumah Mau di area mana Kalau di otak terjadi serangan stroke Kalau di jantung terjadi serangan jantung Dan tentunya itu sesuatu yang kita hindari Betul Pemirsa Taukah Anda Tips pola makan untuk menurunkan kadar kolesterol Berarti ini pengetahuan Banyak Tolong kasih tahu lagi ke Kang Umu dan juga pemirsa Bagaimana tipsnya menurunkan kadar kolesterol Ya baik Jadi ketika kita makan yang ada kandungan kolesterolnya Dia akan masuk ke lambung kan Nah di lambung itu kolesterol akan berpindah Ya masuk dari lambung akan berpindah ke usus halus Untuk segera akan diserap ke dalam tubuh Tapi kolesterol juga akan dihasilkan dari hati Hati menghasilkan kolesterol Menjadi cairan empedu Diperuntukkan untuk mencerna kolesterol itu sendiri yang ada di usus halus Maka saat ini kondisinya di usus halus itu akan banyak kolesterol Satu yang dari makanan Yang satu lagi adalah dari cairan empedu yang diproduksi oleh hati Kalau pada saat itu kita tidak mengkonsumsi makanan sumber serat Maka seluruh kolesterol itu akan kembali ke organ hati dan dipindahkan ke darah Kebayang ya pemirsa ya Kalau tidak mengkonsumsi serat Tetapi ketika kita pindah ke gambar berikutnya Pada saat itu kita makan makanan yang mengandung kolesterol Dari lambung akan masuk ke usus halus Nah kemudian organ hati juga akan memproduksi cairan empedu yang bersumber dari kolesterol Masuk juga ke usus halus Pada saat itu kita juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat Maka serat itu akan memutus kembalinya kolesterol ke hati Tetapi dikeluarkan ke dalam usus halus ke usus besar Jadi terbuanglah kolesterol itu ke dalam usus besar Artinya apa? Kita makan sumber kolesterol tapi kolesterolnya tidak diserap Dan kemudian zat kolesterol yang dibentuk menjadi cairan empedu Untuk mencerna makanan sumber kolesterol pun akhirnya tidak kembali ke organ hati Tapi dikeluarkan Jadi pemirsa tingkatkan asupan serat harian kita Asupan serat harian kita itu bersumber dari sayur minimal 3 porsi per hari atau 300 gram Buah minimal 2-4 porsi per hari Dan kacang-kacangan yang rendah lemaknya Seperti tahu, tempe, kacang kedele Dan juga makanan pokok kita ganti sama yang berserat Seperti kentang, ubi, singkong, dan jagung Lakukan itu Tetapi pemirsa lengkapi dengan penggunaan teknologi laser Karena teknologi laser bisa memecah sumbatan-sumbatan atau trombus Yang berasal dari kolesterol itu di pembuluh darah Sehingga pembuluh darahnya menjadi bersih Kualitas darahnya membaik Dan kualitas kehidupan juga akan semakin baik Terima kasih, Mbak Rita, benar-benar tips yang bermanfaat Kita mencari makanan-makanan, sumber-sumber nutrisi yang mengandung serat Karena serat sangat membantu proses pencernaan tadi Biasanya para pengguna teknologi laser ini Karena sudah begitu nyaman pakai yang dipergelangan tangan ini Mbak Rita, Mbak Priti Sampai lupa kalau di kotaknya itu Ada intranasal Yang sebenarnya manfaatnya juga besar Besar banget Akang pakai? Pakai Istri pakai juga? Pakai juga Dapat manfaatnya? Dapat juga Apa saja yang dirasakan? Jadi pikiran pres Tidur nyenyak Iya kan? Bukan dihindari dari pikiran yang negatif Oke Memang aliran darah di area kepala ini harus diberikan perhatian khusus Kenapa? Karena di kepala kita ini ada satu organ vital yang paling penting Otak Otak ini berfungsi untuk mengatur semua kerja dari tubuh kita Gak cuma untuk berpikir Saya kasih contohnya begini Berat otak kita itu hanya 2% dari total berat badan kita Tapi dia membutuhkan aliran darah sebanyak 20% totalnya Oleh sebab itu aliran darah di area kepala ini harus kita jaga baik Ya salah satunya adalah dengan menggunakan intranasal Intranasal adalah teknologi laser yang digunakan pada area rongga hidung Dan nantinya akan mengoptimalkan saluran pembuluh darah Dan juga saluran pernapasan yang ada di hidung untuk memproduksi ZNO ZNO ini nantinya akan diedarkan ke seluruh area kepala Otak, mata, telinga, dan lain-lain ya Tujuan adalah untuk membuka pembuluh darah Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar Ketika aliran darah menjadi lebih lancar Otomatis regenerasi jaringan pun menjadi optimal Bisa bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama Maupun berulang Lalu membantu untuk mengatasi migren, sinusitis, vertigo Dan khususnya adalah untuk para lansia mencegah terjadi demensi atau kepikunan Dan kalau misalnya untuk yang masih muda-muda Tentunya akan membantu meningkatkan fungsi kognitif dan juga fungsi memori Oleh sebab itu saya mengingatkan untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah punya teknologi laser Yuk jangan dilupakan intranasalnya digunakan secara rutin Karena kepala kita ini memegang kunci yang penting juga untuk kesehatan kita Nah pemirsa penggunaan teknologi laser itu bisa kita gunakan dua kali sehari kan Ada kita gunakan pagi dan kita gunakan malam hari Nah ini mempunyai manfaat yang besar untuk produktivitas kita dan juga untuk tidur yang lebih berkualitas Nah mari kita lihat ilustrasi berikut ini Ketika kita rutin menggunakan di pagi hari Maka teknologi laser itu akan merangsang atau menstimulasi produksi serotonin Hormon yang membuat seseorang bisa lebih produktif Hormon yang membuat seseorang bisa memproduksi tenaga lebih banyak Sehingga pagi hari sampai siang kita bisa jalankan pekerjaan kehidupan kita dengan semangat dan produktivitas yang lebih tinggi Nah kemudian malam hari ketika kita gunakan Maka akan terjadilah produksi peningkatan melatonin Melatonin adalah hormon tidur Hormon yang kemudian membuat kita tidur lebih nyenyak Jadi makanya Pak Mumu tadi cerita dapat tidur yang lebih deep Dan kemudian lebih panjang juga waktunya Nah kita tahu waktu tidur adalah waktu untuk mendapatkan recovery sel-sel kita Hormon pertumbuhan akan diproduksi sangat tinggi pada saat itu Nah pemirsa gunakan secara rutin pagi dan malam hari Dan kemudian intranasal yang selalu ada di dalam satu alat itu Jangan lupa digunakan juga ketika digunakan malam hari akan memberikan hasil yang lebih maksimal Narasumber kami Kang Mumu atau nama aslinya Mubarok Pemirsa beliau punya riwayat kesehatan terhitung 10 tahun lalu Paling enggak ini yang kami dapatkan Dari usia 23 tahun kadar kolesterolnya sudah sampai 276 Kemudian asam uratnya juga tinggi sampai angka 7,6 Tapi belakangan ini beliau teredukasi oleh penggunaan alat kesehatan teknologi laser Sehingga setelah menggunakannya secara rutin dan mengubah pola hidupnya ke pola hidup sehat Mode on Kadar kolesterolnya sudah stabil di bawah 200 Tekanan darahnya tetap terkendali Asam urat sudah kembali normal Dan berbagai gejala yang dulunya mengganggu beliau Contohnya pundaknya sakit, tegang, pusing Itu semua sudah hilang Kita berikan tepuk tangan Untuk Kang Mumu Yang punya masa depan cerah Saya percaya hal itulah Jadi Kang Mumu saya minta tolong Kepada teman-temanmu, keluargamu yang belum menggunakan laser Sementara Akang sudah merasakan manfaatnya Ayo ajak mereka Kang Untuk punya pola hidup sehat dan pakai laser Kepada teman-teman saya di rumah Pemirsa di rumah Ayo pakai teknologi laser Saya sudah merasakan manfaatnya Wah, mantap Atur Nuhun Kang Mumu Atur Nuhun Terima kasih Mbak Dita, makasih Mbak Priti Terima kasih buat edukasinya Pemirsa, kami dari tadi ngomongin tentang Dokter laser Atau AccuLaser dari GoGoMall Alat kesehatan yang sudah eksis di Indonesia Lebih dari 10 tahun Dan penggunaan rutin dari dokter laser atau AccuLaser Sehari dua kali Seperti cara menggunakannya Tadi sudah disampaikan oleh Kang Mumu Durasinya antara 15 hingga 60 menit Maka kerutinan tersebut akan membawa manfaat Pemirsa yang pakai teknologi laser ini Akan terbantu untuk mengendalikan diabetes Hipertensi, kolesterol tinggi Asam urat tinggi Sehingga harapannya lebih dekat dengan kenyataan Terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya Pemirsa, produk AccuLaser dari GoGoMall Adalah satu-satunya alat kesehatan Yang menggunakan teknologi laser Dan teknologi NMES Atau Neuromuscular Electrical Stimulation Dalam satu alat Yang sudah dipatenkan di Indonesia Take action segera Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Ini adalah nomor resmi Yang akan membuat Anda tenang Ketika memesan Nanti ngobrol ya sama teman-teman saya Dari tim call center GoGoMall Saya ingatkan di Pemirsa Spill sedikit Ada promo Ada juga cicilan 0% Dan lebih lanjut Tim call center GoGoMall akan jelaskan kepada Anda Pastikan Anda mendapatkan Yang asli Berkualitas Bermanfaat Dan bergaransi Yang hanya ada di GoGoMall Ingat teknologi laser Ingat dokter laser atau AccuLaser Dari GoGoMall Saya berharap kita semua semangat Untuk mencapai Kesehatan yang maksimal Dan optimal Karena kualitas darah Dan pembuluh darah Menentukan kualitas hidup kita Jadi Segera atasi masalah kesehatanmu Dan cegah komplikasinya Sekarang juga Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!